Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Erman Zarudin menjadi pembina pada Upacara Hari Santri 2023. Dalam sambutannya, Erman mengapresiasi kiprah santri sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Upacara Hari Santri 2023 oleh Kemenak Bintan digelar di lapangan Upacara Kantor Kemenak Bintan Ceruk Ijo. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Erman Zarudin menegaskan di hadapan sekitar 100 santri yang memadati lapangan Upacara pada 22 Oktober bahwa Santri Pilar Kekuatan Bangsa, Fondasi Kekokohan Bangsa, sudah terbukti sejak zaman perjuangan. Menurutnya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar ada 36.000 pesantren di Indonesia dan 16 pesantren berizin di Bintan. Hal itu menjadi sebuah kekuatan besar. Erman mengulas kembali awal adanya Hari Santri. Tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri. Merujuk pada seruan resolusi jihad dari Hadratushi Sheikh Kiai Haji Hashim Asyiar. Resolusi itu antara lain menegaskan bahwa melawan penjajah itu wajib, Fardu Ain, dan meninggal berperang melawan musuh itu hukumnya Mati Syahid. Hadirin yang diminggarkan Allah, Santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, menjunjung tinggi nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan. Tentunya, kita juga harus mengingatkan betapa peran para Santri dalam sejarah penyelaman bangsa ini mereka terlibat dalam berbagai pejewa penting yang membentuk kemerdekaan usia. Santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, menjunjung tinggi nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan. Tentunya, kita juga harus mengingat betapa besar peran para Santri dalam sejarah penyelaman bangsa ini. Mereka terlibat dalam berbagai pejewa penting yang membentuk kemerdekaan usia. Hadirin yang berbahagia, tingkatkan hari Santri bukanlah milik Santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang miliki keteguhan dan menjunjungi nilai kebangsaan. Karena itu saya mengajak semua masyarakat usia, apapun yang terbelakangnya untuk beruserta dan melayakan hari Santri. Upacara hari Santri 2023 dimulai sekitar pukul 7.30 WIB. FND TVK Periudah di Bentan, mengabarkan.